Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan sahih yang dimuliakan Ongloh. Dalam hubungannya dengan masalah persetubuhan, Ongloh menurunkan ayat yang artinya, Istri-istri kamu bagaikan ladang buat kamu. Oleh karena itu datangilah ladangmu itu sesukamu, dan sediakanlah untuk diri-diri kamu, dan takutlah kepada Ongloh, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan bertemu Ongloh, dan gembirakanlah, Muhammad, orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223 Menurut Syaih Yusuf Al-Kardawi dalam bukunya berjudul, Halal dan Haram dalam Islam, turunnya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama India, Waliungloh Eddahlawi. Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syarah. Sedang orang-orang ansyar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat bahwa, apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya pada farjinya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Kemudian turunlah ayat ini, maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun dari belakang selama diarahkan untuk satu tujuan, yaitu kemaluan atau farji. Hal ini dipandang tidak apa-apa, karena ada hubungannya dengan masalah kepentingan kebudayaan dan kecenderungan. Sedangkan setiap orang tahu kemaslahatan pribadinya. Oleh karena cara-cara Yahudi di atas hanya sekadar bikin-bikinan mereka, maka patutlah kalau dihapuskan. Sumber lain menyebut ada seorang perempuan ansyur bertanya kepada nabi tentang menyetubuhi perempuan di farjinya tetapi lewat belakang, maka nabi membacakan ayat, istri-isterimu adalah ladang buat kamu, karena itu datangilah ladangmu itu sesukamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223, dan, hadis triwayat Ahmad. Umar bin Hoto pernah juga bertanya kepada nabi, Ya Rasulullah, celaka aku. Nabi bertanya, apa yang mencelakakan kamu? Ia menjawab, tadi malam saya memutar kakiku, satu sindiran tentang bersetubuh dari belakang. Maka nabi tidak menjawab, hingga turun Surah Al-Baqarah ayat 223. Lantas beliau berkata kepada Umar, boleh kamu bersetubuh dari depan dan boleh juga dari belakang. Tetapi, hindari di waktu haid dan dubur. Hadis triwayat Ahmad dan Tarmisi Al-Kardawi mengatakan, bukan menjadi tugas agama memberi batas kepada seorang laki-laki tentang gaya dan cara bersetubuh. Agama hanya mementingkan supaya si suami selalu takut kepada Allah, dan supaya dia tahu bahwa dia akan bertemu Allah. Untuk itu jauhilah dubur, sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor, tuturnya. Al-Kardawi mengatakan menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan liwat atau homoseksual. Justru itu, sudah seharusnya agama melarangnya. Untuk itu pula Rasulullah pernah bersabda, jangan kamu setubuhi isterimu di duburnya. Hadis triwayat Ahmad, Tarmisi, dan Ibnu Majah. Dan tentang masalah menyetubuhi istri di duburnya ini, beliau mengatakan juga bahwa, dia itu termasuk liwat yang kecil. Hadis triwayat Ahmad dan Nasai. Kemudian Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orang pun sebelum kalian di alam ini. Quran Surah Alangkabut Ayat 28 Dan juga berdasarkan sabda Nabi Sholonglahu Alaihi Wasallam, Ongloh Ta'ala melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum lut. Beliau Sholonglahu Alaihi Wasallam mengucapkannya sebanyak tiga kali. Hadis triwayat Ahmad Syaih Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as, dalam fatawa Syaih bin Ba'as Jilid 2, menjelaskan dubur adalah bukan tempat bercocok tanam tapi tempat membuang kotoran. Oleh karena itu, tidak boleh menyetubuhi istri pada duburnya, karena hal itu merupakan dosa besar dan maksiat yang terang-terangan dalam syariat yang suci ini. Imam Abu Dawud dan An-Nasaih meriwayatkan dari Nabi Sholonglahu Alaihi Wasallam yang berkata, di laknat, orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. Hadis triwayat Abu Dawud dan An-Nasaih Imam Turmudzi dan An-Nasaih meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Syolonglohu Alaihi Wasallam bersabda, Ongloh tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki, atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. Sanat kedua hadis tersebut Syaih. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin wajib menghindari hal itu dan menjauhi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Ongloh Ta'ala. Para suami harus menjauhi perbuatan mungkar ini, begitu juga para istri harus menjauhinya serta tidak memberikan jalan kepada suami mereka untuk melakukan kemungkaran yang besar ini. Lantas, bagaimana hukum menyetubuhi istri lewat dubur? Ustaz Dr. Halid Basalamah MA menerangkan soal bagaimana hukum menyetubuhi istri melalui dubur. Ustaz Dr. Halid Basalamah MA menyebutkan bahwa, haram hukumnya dan dilaknat menggauli istri dari dubur, dan itu banyak sekali dalilnya. Bahkan dalam salah satu hadits disamakan kedudukannya yang mendatangi dukun. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menggauli istri saat haid dan di dubur juga mendatangi, dan mempercaya dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terang Ustaz Halid Basalamah. Ancaman yang sangat tegas akan menggauli istri lewat dubur. Islam tidak membolehkan kecuali yang telah Allah perintahkan. Itulah tadi sekedar kisi-kisi mengapa menggauli istri lewat belakang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui segalanya. Akhirul kalam, Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.